Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di podcast Dan di video kali ini Gue mau hunting sama Abang Darmaji Abang namanya ya bang Ya nama gue Darmaji Gue dari Bojong Sekarang gue bersama Ricky disini Dari podcast Jadi kita mau jalan disini Nyari-nyari kayak ular Ikan Jangan temu aja disini ya bang Jadi video kali ini beda Karena sebelumnya kan gue di studio Atau di rumah Tapi sekarang gue di ajak virgin sama Darmaji ini Gue bener mau turun ke jalan langsung Jadi kita mau explore Yang ada disini semua Nah nanti kita bakal dapet apa aja Kita bakal kasih tau Oke dan kita lanjut videonya ya Oke langsung kita ke lokasi tersebut Tapi disini emang banyak Banyak apa Binatang atau gimana bang? Disini suka ada musang Musang? Ular juga banyak Berbanyak Ular berbisa juga disini banyak Oh ada luar berbisa Iya ada Ntar kalau kita emang beruntung Ntar kita bakal nemuin Oh gitu Paling paling banyak banyak ular ya bang? Iya disini banyak ular Darmaji ini Emang udah biasa Begini apa? Hampir setiap malam Bener-bener setiap malam Setiap malam? Iya Dapet apa aja bang? Disini dapet lobster Ada lobster Piting juga ada Terus ada Ular kedu tuh namanya Ular kawah Ular kawah Oke Terus nih alat-alatnya bang? Udah bawah Wah udah lengkap banget ini bang Udah lengkap Oke Ini mas sejauh bang ke lokasi Gimana? Kira-kira 30 meter Brody kita tuh sampai di tempat lokasi Dan sekarang kita mau tanya sama Darmaji Udah bawa alat apa aja buat Pelanggapan disini Boleh disini Oke Pertama gue Bawa panah Panah buat? Iya nanti suka ada musang Ruang Sama burung juga Burung bangun disini banyak Burung bangun banyak Iya Oke Terus ada berapa yang? Ini gue Ini ke penganan Ini gue Gue buat capitan Ini buat? Dibuat ular Buat ular Kadang juga buat dulut Ini selalu Berkela banget ini Gunting panah Nih Ini busurnya Ini busurnya Busurnya Pelengkapan Nah ini buat hunting gue malam-malam ya Oh kalau malam Iya Oke Center korek Krokoknya gak ada bang? Krokoknya gak ada Krokoknya gak ada Krokoknya gak ada Oh ada di tas Di kantong Ada Ini Tang potong Ini gunting steak Gunting steak Buat Gue ini kan hunting bonsai Jadi gue kemana-mana Pasti gue ini Ini juga Terguna banget lah Tang juga Terus? Ini apa? Ini jalan kita ini buat Jaring ikan Kita langsung jalan disini Coba kasih lihat Oke Oke Yang 3 meter ini 3 meter Ya Lumayan Siap Nah ntar Ini lu udah siap Buat ngejalan Iya Boleh dikasih tau gak Cara ngelemparnya itu Gimana? Ini Sebelah Ini kiri apa Anam ini biasa ya Anam ini biasa ya Nah ini Oke Coba segini nih Di puter Yang kali ini Ini di puternya juga Jangan sampai ketulit Tangan Pas dilempar kembali Pas gini Yang kira setengah meter Kita ambil Ini Dikit Kayak gini berarti Berarti langsung lempar nih? Belum Ini dia diambil lagi Ini diambil lagi Setengahnya Terus Ini udah siap Ayo Berarti ya Kalian berarti Oke Atau Dua Tia Kira-kira Pak Lepet ya Coba Coba Berapa Alaman Tuh Tuh Kita dapat lobster Oh ada lobster Ini sini Dikit Tuh Lover ini ukuran Dua jari ya Satu jari ya Ini bisa dimakan gak? Ini bisa Itu bisa dimakan Lebih harus matang dulu kan? Iyalah Oh gitu Kalau ini ada apalagi? Oh ini ikan nih Ini ikan Tidak susah ini Tidak susah ini Coba deh Diketin deh Tuh Nah ini nih sapu-sapu yang apa Disebutnya sapu-sapu pleko nih Albino Iyalah Albino Boleh di sini Tuh Ini Ini merah ya Iya Ini bisa dimakan Aduh ini enggak Ini buat aquarium ini Bagus Ini jarang loh Ini jarang di sini loh Ini terakhir ada di tonjong Di sini jarang kayak gini Oke Tapi ini bisa ya Iya bisa itu Ini hasil jalan darmaji Lobster konsumsi ya Bisa dimakan ya Lobster air tawar Iya Terus Ayo kita Jalan lagi Lanjut lagi Lampar lagi Oke Jadi Di sini Enggak bisa kedengaran terlalu jelas Karena ada yang terlihat di sana Jadi kita tendang Lokas lain Biar kita dapat Lagi banyak lagi Oh iya Lanjut Lanjut Ini kita mau kemana lagi Tad Mau cari Aku ini ada sungai Di sini ke dalam Sungai Oke Tapi ini bagus ya Iya Coba kita Kasih lihat Terima kasih Masih jauh Ferdan Masih Ini kebetulan kita ada di tempoh Tunggu yang mau besporin Ini bakal dapat apa nih? Ikan? Apa yang lain? Kayaknya si ikan Kalau beruntung dapat yang lebih unik nanti Apa tuh? Kira-kira kayak ular aja Di sini Banyak seorang ular Jauh bet Ter Bang Ini kita bakal Ngari apa lagi bang? Tadi udah ngejala Ini nih gue pengen ke rawa Kayak rawa kura-kura Kalau kata orang sini Rasanya suka ada kura-kura di sini Eh tadi dulu nih Gue pengen Apa nih? Ini apa? Ini nih Bermanfaat banget Kalau lo di hutan Atau di rawa Lo misalnya emang Luka Lagi luka Atau gimana Ini bisa pakai daun Ini sama kalau kayak Di deket rumah kita Daun beluntas Kalau ini namanya Daun senggani Daun senggani Ini Coba kasih lihat Daun apa? Senggani Ini luka robek Atau luka apa Ini bisa di Dudut Terus Kalau nggak dibejak diri Bisa dikali Alami banget Ini bagus banget Lo bisa dicek Apa di channel lain juga Ada ini Daun senggani Iya Nah Akar bawahnya ini Pohon ini bisa buat Aquascape Itu dijual di toko Aquarium Akar-akar ini Terus Nanti lo harus Jomain ini Apa tuh? Coba lihat sini Buahnya nih Oh ada buahnya? Iya Itu buah apaan? Bagus banget ini Ini banyak gulanya Oh Terus? Ya lo harus makan Oh gila gue Gue mau tau nggak lo Senang aja Lacun nggak? Agak Senang Tanggung jawab gue Ini Gue makan Gue pertama kali Nggak tau apaan ini Coba lihat Ntar serius Ini rasanya manis kok Lo dulu deh Iya Iya Gila nggak settingan Tuh Pohon itu tuh Lo cobain Lo harus cobain Serius lo? Serius Nanti ya? Gak apa-apa nih Gak apa-apa nih Gak apa-apa Lo jamin Lo jamin Lo coba makan Gue jamin Gak bisa gue mau Lo duduk doang di rumah Lo podcast Karena ini lo di alam Lo harus ikutin gue Serius Serius manis Ada manisnya Serius Lo makan Iya bisa Ini lidah gue langsung ungu Ya kan? Cercilin Cercilin Ya kan? Ya kan? Cuma gue ungu nih Ada manisnya? Gue awet Itu namanya Buah segera nih Aku nggak biasa Gue nggak biasa Iya disini Ini penting banget Ini buat di Ini ada Makanya kalau ketemu Daun ini Ini buat luka Bener-bener Tapi ini bisa dimakan Sadi mana? Habis ya? Habis Nggak ada lagi ya Jangan yang mentah Kayak gini Keras Tapi dia mateng ya? Iya Oke oke Tapi sebenern nggak apa-apa ya Itu ya? Nggak apa-apa Bener Gue jamin Ayo lanjut Oke dar Jadi abis Dari tanaman Kita mau dengar Ini pas Apa dar Ada apa dar Oh sedar Jadi dar Guler bukan Guler bukan Guler bukan Guler bukan Guler-guler apa dar Ini kayaknya gula-gula Lepasan kalau ini Ini nggak mungkin Di sini ada ini Nggak mungkin ini ya Punya orang lepas Oh gitu Kura-kura berajil ini Simpen aja Kita bawa Oke Oke Jadi hari ini Dapat kura-kura Kura-kura sama Lobster Lobster sama Ikan Albino ya Iya Oke Ayo kita lanjut lagi Kita kemana lagi dar Lanjutin jalan lagi Oke Jadi Kita tadi udah Muter-mutar Udah lumayan jauh juga Ya dar Dari ujung Ape sini Sebenernya masih jauh lagi Ke sana Tapi karena waktunya Udah sore Nah Dan terus Terakhir ini katanya Dar Maju mau kasih tau Ini katanya pohon apa Coba dar Ini apa sih dar Ini namanya Pohon secang Pohon secang Ada sekarang kan lagi Viral tuh Gus Samsudin ya Oh Perdukunan Iya Perdukunan Ini dia nih pake pohon ini nih Ini apa Pohon apa namanya Pohon secang namanya Pohon secang Iya Oke Nah ini masih muda ini Nanti kalo ini direndam air Warnanya merah Airnya Ini airnya semuanya nantinya Warnanya merah Kalo dicelupin ke air Iya Air hangat ya Air panas ya Pasti merah Pasti merah Terus Nah dia itu Sengaja dibikin kayak tasbe gitu Ntar biar Kayak orang itu Ntar gue beli ya Tasbe Ntar dicelupin ke air Jadi dia ngerasa sakti ya Ini dari pohon ini Sebenernya ini pohon untuk Kayak cupang Kayak Apa namanya Cana gitu Ikan-ikan itu Buat warnanya Nguarin warnanya Biar bagus Oke Itu dari ini Bisa pewarna Jadi ini bukan magic ya Jadi ini emang Dari alam Pohon secang Secang Oke Oke namanya Oke Brody Jadi Jadi Cukup Sekian Video dari gue Tadi udah Udah banyak banget ya Dar yang kita temuin ya Pura-pura Lobster Sama ikan Dari hasil ngejala Dan hasil Apa sih namanya Bulusukan Dar Maji Tadi dikali Kan Nah Oke jadi Buat next video Dar Maji Bakal kasih tau tips Gimana caranya Yang penyara Piton ya Bular bau piton Bular bau piton Ular bau piton Namanya Dar Nanti Dar Maji Bakal kasih tau Tips-tipsnya Gimana cara Menyara Ular Bau piton Dan Cukup sekian Video dari gue Dan Dar Maji Semoga Bermanfaat Buat semua temen-temen Sampai ketemu lagi Di next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih đã